Selamat datang di timbangan, Rezeki! Terima kasih sebelumnya untuk warga kampung desa Sawangan ya, yang sudah hadir dan mau menyaksikan perjuangan dari pejuang mimpi kita hari ini. Dan pastinya Mas Nur dan juga Lucy, gimana nih? Tadi berbelanja di pasar. Bisa cerita-cerita sedikit gak? Belanjanya seru, rame, macet-macetan pula. Macet-macetan, pake baju pengantin pula. Harus tawar-menawar juga, harus motot-mototan juga, semua jadi satu. Diliatin banyak bala gak? Bukan banyak lagi, masa? Jadi artis sehari ya? Dadakan. Dadakan, oke. Nah Nur, kira-kira beli barang apa aja tadi di pasar? Pisang, batu-batah, apalah. Mudah-mudahan nyampe, sesuai dengan target ya. Karena nanti kalau misalnya sesuai dengan target, Mas Nur dan juga Lucy akan mendapatkan uang sebesar Rp7.500.000. Amin. Mudah-mudahan uang sebuah bisa membangun mimpinya ya. Amin, amin. Amin. Kira-kira sudah siap belum? Siap. Siap ya? Kira-kira yakin gak nih? Coba yakin, yakin. Warga di sini yakin gak? Yakin. Wuh, banyak yang dukung ya. Kalau gitu kita langsung aja ya. Kita akan eksekusi barang pertama. Baik, juru timbang. Kira-kira barang pertama apa yang akan kita eksekusi? Kurungan ya. Tapi kira-kira beratnya berapa ini? Antara 1kg, 2kg katet. 1kg, 2kg? Yakin. Ya, kita lho yakin. Yakin nih warga, kira-kira ini ada 1kg, 2kg? Rio, menurut kamu gimana nih? Saya gak yakin deh. Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita buktikan ya. Baik, juru timbang, silahkan eksekusi. Wow, 2kg. Beri gunanya tepat berarti ya. Kalau itu saya masih nyakinin. Sepertinya barang-barang yang dibeli itu Rio, pasti juga tepat. Selanjutnya kita akan ke barang kedua. Siap? Siap. Oke. Baiklah, juru timbang, silahkan eksekusi barang kedua. Oh, ini berapa? Seriusan? Dia beli juga bebeknya. Oh, sudah ada tiara api. Iya, karena ini juga ada kandangnya. Wow. Silahkan juru timbang eksekusi. Tuh, tuh. Wow, tetap sangat. 5kg. 6kg. Baiklah, untuk barang kedua, itu totalnya adalah 7kg. Yang artinya, sekurangannya adalah minimal 82kg. Dan maksimal adalah 96kg. Berikan tangan dong. Dan sekarang kita masuk ke barang ketiga. Silahkan, juru timbang. Ya, apa tuh? Roda, roda. Roda, roda. Roda, roceki. Ini maksud dan tujuannya beli karena apa? Karena beratnya. Karena beratnya. Ini mengkira beratnya berapa ini? Yang mungkin segitu ke bawah lah. Sebelum ke bawah ya. Dari tadi predisinya tepat nih. Kita lihat ya. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ya. Baiklah, langsung saja juru timbang eksekusi. Dan benar. Wuh, tepuk tangan. Total barang sekarang adalah 21kg. Dan minimal berat yang harus dicapai adalah 68kg. Dengan maksimal adalah 82kg. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, selanjutnya. Boleh, kamu yang pilih. Kira-kira mau barang yang mana? Ya, itu. Yang dikarung tuh kayaknya berat-berat banget tuh. Kalau menurut-urut sendiri berapa? Kalau satunya melebihi dari 5kg. Satunya melebihi 5kg? Berarti satunya ini kurang lebih 5,5 atau 6kg ya? Ya, ya. Kalau gitu, langsung aja ya. Kita coba ya eksekusi. Silahkan, juru timbang. Silahkan. 2, 2, 1. Tepuk tangan. Wow! Tepuk tangan. Pasangan suami yang luar biasa. Baru kali ini loh. Dalam timbangan tersebut. Tujuan mimpi kita ini hebat dalam menerka setiap barang belanjaannya. Sudah berapa barang tadi? Ini total ada 1, 2, 3, 4. 4. 4 sesuai. Hampir sesuai dengan tradiksi. Hampir sesuai dengan tradiksi. Baik Ryo, sekarang kita akan masuk barang kelima. Barang kelima ya. Kita langsung saja lihat. Barang kelima. Ada apakah itu? Batakul juga. Batakul ini kira-kira beratnya berapa nih satu tarung? Kalau tadi udah beli. Satu kiloan. Satu kiloan gitu. Mungkin kalau lima ya, Bitar 15 kurang lah. Sepertinya Nur ini dalam timbang-menimbang itu sangat jago ya. Apakah benar? Kita buktikan. Silahkan, juru timbang. Dan timbangan saat ini adalah 44 kilogram. Teruskan. Tadi kan kita minimal kalau 44 kilogram itu minimal harus 45 kilogram minimalnya. Dengan maksimal adalah 59 kilogram. Kira-kira masih yakin gak nih? Masih. Gak akan kelebihan. Oh enggak. Langsung saja ya. Kita akan eksekusi barang selanjutnya yaitu barang ke-6. Juru timbang kira-kira barang apa yang akan di eksekusi? Tuh prediksinya berapa kilo? Lima. Lima kilo untuk satu ininya. Jadi yang dua total adalah 10. Baik, kalau gitu langsung saja kita timbang. Apakah pisang ini akan membawa kalian berdua ke mundi kalian? Ya. Amin. Silahkan, juru timbang. Eksekusi. Dan hasilnya adalah 67 kilogram. Jadi kekurangannya minimal adalah 22 kilogram lagi. Dan tidak boleh lebih dari 36 kilogram. Mana teruk tangannya? Beri semangat dong. Kalau gitu kita langsung saja eksekusi. Silahkan, juru timbang barang apa yang akan di eksekusi. Itu apa ya? Ini apa ya? Bahan. Oh, bahan kain. Bahan kain. Kira-kira berapa nih tadi? Ini bang-nibang dari tangan. 6 kilogram ya. Jangan lebih-lebih ya. Takutnya keluar dari sarga. Silahkan. Dan hasilnya saat ini adalah 73 kilogram. Tempat. Pimbangan saat ini adalah 73 kilogram. Yang artinya minimal. Yang harus dicapai adalah 16 kilogram. Minimal. Ya. Dan maksimal adalah 30 kilogram. Yang artinya berat kedua barang ini tidak boleh lebih dari 30 kilogram. Dan tidak boleh kurang dari tangan itu. Ya. Makin yakin? Mudah-mudahan di bawah 30. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan di bawah 30 ya. Baik. Degarkan ya nih? Ya, pasti ini. Pasti yang gedekan ya. Langsung saja. Juru timbang. Eksekusi. Barang selanjutnya. Berapakah berat? Oh, berat banget. Berat banget. Bentar. Wah, ini berat sekali. Oke. Jangan lebih. Feeling aku sih lebih dari 10. Tapi kita lihat ya. Ya. Baik, silahkan eksekusi. Hati-hati. Bebek. Dan hasilnya adalah saat ini. 84 kilogram. Terusakan. Baiklah, ini adalah cimbangan terakhir. Barang terakhir. Dan semoga barang ini akan membawa mimpi Nur dan juga Lucy menjadi kenyataan dan mendapatkan uang sejujuta 500 ribu rupiah. Kira-kira ini pertanyaan terakhir dari saya. Masih yakin gak? Kira-kira barang yang terakhir tadi, Bu, bisa tercapai? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Iya, yakin. Baiklah. Langsung saja kita buktikan apakah barang terakhir ini merupakan barang yang akan membawa mimpi Nur dan juga Lucy menjadi kenyataan. Juru kita, silahkan eksekusi. Oke. Mas Nur dan juga Marusi, saya sudah melihat hasil kembangannya. Mungkin hari ini adalah hari yang tidak bisa dilupakan karena hari ini adalah hari yang spesial, melupakan hari pernikahan kalian dan juga di mana kalian berbelanja ke pasar dengan keadaan seperti ini. Tapi saya nyanyanya Dermawan mau mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena kalian memenangkan uang sejujuta 500 ribu rupiah. Selamat! Selamat! Baiklah, gimana perasaan yang? Marusi dulu deh, boleh ngomong-ngomong, gimana perasaan ini? Gak nyangka. Tadi udah kepikirannya apa? Lebih. Lebih. Lebih ya? Ternyata pas dengan target. Alhamdulillah ya. Tenangkan. Ayo diciumkan di peluang istrinya lagi dong. Selesif banget. Masih ya, bahagia banget dengan pasangan seperti ini ya. Perjuangannya. Perjuangannya. Luar biasa juga. Berhasil mendapatkan uang 7.500.000 rupiah. Berarti ya, pengenangan kalian untuk pengembangan usaha besar. Amin. Intinya menjadi kenyataan ya. Dan pastinya gak hanya gitu, karena barang-barang yang dibeli juga boleh dibawa pulang oleh kalian berdua. Selamat! Masih ada hadiah lagi buat Bu Amat Nur dan juga Lucy. Potonglah hadiahnya apa? Itu mundur ya sama-sama ya. Tiga! Dua! Satu! Silahkan dibawa ke sini hadiahnya. Mudah-mudahan ini bisa dibanfaatkan sebaik-baiknya ya buat kalian berdua. Tuan-tuan, Tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada di sana. Ada kaki. Apa? Hei, apa ini? Baik, Bu Amat Nur, Lucy. Yang nyata-tuan semuanya kita ke depan. Kita akan sama-sama tahu hari apa lagi yang akan kita berikan untuk peluang yang kita hari ini. Silahkan kamu di sini, Bu Amat Nur. Musik kamu boleh di sebelahnya Nyadar Mawan. Biar kalian sendiri yang akan buka, nanti saya bantu ya. Silahkan dibayang bawahnya nih. Sudah siap, Bu Amat Nur? Siap. Sudah siap, Lucy? Siap. Siap. Oke, penonton kita hitung sama-sama ya. Nyadar Mawan, mati hitung ya. Ya. Satu, dua, tiga. Tiga, 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 tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ma. Alhamdulillahirrahim. Terima kasih juga terima kasih buat Teteh semua, buat kru-kru JTV. Sukses. Amin. Sukses buat semuanya. Kita juga buat pengantin kita hari ini. Boleh gak penghubungannya nih? Saya ikut bahagia juga kalau kalian mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jangan ada orang tiga om di antara kita. Dan yang pasti, bagi saya di rumah, penonton yang ada di sini. Saya dan juga Minyak Mawan ikut perasaan bahagia nih. Dengan bersantunya dua sejauh ini dalam ikatan pernikahan yang suci. Dan selalu ingat setelah menikah, berjumpa-jumpa. Saya di rumah, dan saya nyanyi dari Mawas. Selamat datang kemulian ini. Bagi-bagi bahagia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queen Aurel. Wabarakatuh, 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 Wirra để pukul birdie. Suat hidup ini digunakan. Syah, syah, syah Penghulungnya bilang syah Sekarang boleh tinggal serumah Udah pas Panggilnya mamah, papa Tak lagi Malum ini tadi jatah Tidak keduanya Kok malah tenang memandang Bok malunya dibuat Yang penting si ayah should know Mau bobo, udah ada yang tak menyi Mau mamah, sering juga disuapi Mau jalan syok, pinggirkan Sampai gondangan pun udah ada yang di Anjali Mau manja, tinggal minta dimanjain Mau jual, ada yang setiap menyi Lagi galak, pinggirkan Sampai nangis pun juga udah ada yang Menangis Sampai jumpa di video selanjutnya